Keinformasi lainnya Pak Mirsa, kericuan terjadi antara warga dan Satpol PP di Kabupaten Deli Serdang. Warga nekat memblokir akses jalan ke sekolah lantaran tidak lagi diperbolehkan berjualan di kantin. Aksi saling dorong tak terhindarkan antara makma dengan petugas Satpol PP di Desa Jati Kesuma, Kejamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Benterokan terjadi saat warga memblokir akses jalan yang sudah diaspal untuk menuju SMA Negeri 1 Namorambe. Jalan menuju ke sekolah tak lagi boleh dilewati umum lantaran warga tidak diperbolehkan berjualan di kantin sekolah. Warga mengaku sebelumnya tanah dihibahkan untuk akses jalan ke sekolah. Namun dengan kesepakatan warga bisa berjualan di kantin. Batas yang sudah diukur sama camat, Amos. Karo-Karo, kami larang jangan buka kecuali camat Amos sama Kaposek Ginting datang kemari. Karena dia yang bikin patok ini. Karena dia yang mengukur. Tanah tersebut sudah dihibahkan oleh almarhum Bapak Subir Sembiring. Sewajarnya jalan yang sudah dibangun Pemkap sebelum ada keputusan ingkrah, jalan itu supaya bisa dibuka dan dipergunakan oleh masyarakat pengguna, khususnya kepada siswa-siswi, anak murid kita yang belajar di SMA Negeri 1-6. Saat ini akses jalan masih dikuasai warga dan tidak boleh dilalui umum. Para siswa sekolah terpaksa memutar dari desa sebelah sejauh puluhan kilometer. Dari Deliserdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, INews melaporkan.